Dari data BBBD Kabupaten Banjar, disebutkan 14 dari 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Banjar telah terdampak banjir dengan ketinggian air yang bervariasi, yang merendam 3.000 lebih rumah warga. Di beberapa titik, ketinggian banjir memang mengalami penurunan, seperti Kecamatan Pengarun, Sungai Pinang, Simpang 4, dan Mataraman kini tidak lagi merendam perumahan warga. Tetapi 5 kecamatan yang berada di kawasan aliran Sungai Martapura masih terendam dengan ketinggian air hingga 40 cm. Namun dari 5 wilayah kecamatan yang kini masih terendam, ribuan warga terdampak. Sebagian besar masih memilih bertahan di rumah meski kondisi di tengah kebungan banjir. Sehingga saat ini kurang lebih ada 3.000 rumah yang terdampak. 3.000 rumah ini datanya dinamis karena 3.000 rumah ini berdasarkan perhitungan kami terjadinya kenaikan air di Kabupaten Banjar sejak 1 Desember sampai dengan kemarin 17 Desember. Nah memang jumlahnya dinamis karena di wilayah Hulu, Sungai Pinang, kemudian Pengarun, Mataraman, ini dan Simpang 4 sudah tidak tergenang lagi. Nah tinggal PR kita bersama ini adalah di bagian wilayah hilir. Mulai dari Astambul, Martapura, Martapura Timur, Martapura Barat, Sungai Tabuk. Ini yang prioritas apabila terjadi kenaikan air. Walaupun warga sebagian besar masih enggan dievakuasi, tim gabungan dari BPBD Banjar, Polri, dan Relawan melakukan evakuasi terhadap warga terdampak banjir di kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar. Evakuasi awal dilakukan terhadap warga lanjut usia untuk mengantisipasi resiko terhadap ketinggian banjir yang memungkinkan kembali naik pasca diguyur hujan deras pagi tadi. Ketinggian air yang merendam kawasan Martapura Timur saat ini merata 40 cm di dalam rumah warga. Untuk air sudah memasuki rumah, jadi untuk orang tua kan kata bisa lagi bapak nyinep gitu nah. Sedangkan orang tua kan sudah bisa lagi untuk berjalan. Jadi untuk mengantisipasi kita evakuasi terlebih dahulu. Desa Karamat di sebelah sudah ketinggian air sekitar 30 sampai 40 cm. Untuk sementara dua orang tadi di dalam pagar, satu orang sekarang di Karamat, desa Karamat. Bagi warga lanjut usia yang terdampak banjir dan telah dievakuasi tersebut, dibawa ke rumah kerabat mereka yang masih aman dari ketinggian banjir. Dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Jaini Hamidi Banuwa TV.com melaporkan. Terima kasih.